Widya Sari dan Mega Lestari, dua teman almarhum Vina Dewi Arsita yakin tujuh terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Karena itu, Widya dan Mega mau hadir sebagai saksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di pengadilan negeri Cirebon pada Rabu, 18 September 2024. Ditemui seusai sidang, Widya berharap kesaksiannya ini bisa menjadi bukti baru atau novum yang bisa membebaskan tujuh terpidana kasus Vina. Saya kasihan tujuh terpidana, saya yakin dia gak bersalah, jika tahu Widya. Kenapa dia begitu yakin? Widya meyakini kasus yang merenggut nyawa sahabatnya Vina dan Eki itu hanya kecelakaan lalu lintas. Harapan saya biar teman saya, Vina, tenang. Agar segera tuntas, itu kasnya. Dalam kesaksiannya, Widya dan Mega kembali mengurai kejadian sebelum Vina dan Eki tewas pada 27 Agustus 2016. Sama dengan kesaksian saat sidang PK Sakatatal, Widya mengaku sebelum bersama Eki, Vina ada di rumahnya. Saat mau keluar bersama Eki, Vina meminjam baju dan sepatunya. Widya juga mengungkap bahwa Vina sempat membeli dua pembalut di warung belakang rumahnya. Karena itulah dia meyakini Vina sedang menstruasi saat kejadian. Namun, keyakinan Widya ini disanggah Jaksa penuntut umum. Widya dicecar Jaksa soal pembalut yang dibeli Vina. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sari kata Jaksa. Selamat amin. Terima kasih.